Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel Channelnya orang benjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian yang mencinta kucing atau cat loper Tidak hanya cat loper di Indonesia maupun cat loper seluruh dunia Wajib banget tuh selalu menonton Video kucing terbaru aku yang misalkan upload Atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku Padligapet channel Pastikan kalian semua nonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa Karena banyak banget informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatin begitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian Duaasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian dirumah banyak banget Kali kucingnya seperti aku Kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena minggu lalu ya Mami putih terakhirkan 2 ekor kitten-kitten Yang sangat lucu, unik, menggemaskan Punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing pada GPP channel saja guys Dan bagi kalian yang penasaran Targai proses kelahiran 2 ekor kitten-kitten sebut ya Langsung saja deh kalau mencari channel aku Pada GPP channel Dan nonton video kucing aku selangkapnya oke Dan bagi kalian yang punya keluhan Targai kucing peran kalian Misalkan ya kucing kalian sesekitan Hamil, kawi, melahirkan, mati Malas makan, suka tidur dan sebagainya Kalian takut, kalian khawatir, kalian gelisah Jangan takut, khawatir, kalian gelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi mengatasi kucing bermasalah Solusi mengubati kucing bermasalah Dan solusi menangani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu Jangan soh-sohkan, khawatir, takut, kerisah Cua semuanya cucian aku Padahal GPP channel Dan nonton video kucing aku Lengkap, detail satunya Apapun yang kalian butuhkan Targai kucing ada disana guys Sekarang beri sebuah sengaja Aku bikin buat kalian semua Percinta kucing serunya oke Kalian boleh saja nonton video sebuah-sebuah Sepos-posnya Di keusahaan bagian mahasiswa Lalu juga boleh sama keluarga teman, sahabat, tetangga, pacar yang maluk halus juga boleh guys melakukan 6 video kurutu tonton oleh banyak orang oke dan bagi kalian yang belum subscribe ya please subscribe, komen, like, answer guys please-please semangat ya karena saat itu subscribe dari kalian saya membantu-bantu untuk perkembangan dan kemajuan channel Koci Aku agar channel Koci Aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkena tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkembangan kalian ya berkembangan kalian yang sudah subscribe beruat, tonton videonya karena sudah telah betul dan yang belum subscribe beruat, subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke, terima kasih guys, kalian aku nyampaikan informasi penting buat kalian penting-penting banget ya nih, kalian memiliki kucing kan ya lalu di dekat rumah kalian tuh banyak banget kucing ya atau kucing ketangga, kucing liar, dan sebagainya tiba-tiba kalau malam hari ya kucing tersebut meong-meong terus membuat berisik banget kelinga kalian ya dan kalian bertanya-tanya apa sih penyebab kucing tersebut meong-meong di malam hari ya alasannya bagaimana sih nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke nah ya guys kebiasaan kucing meong-meong di malam hari dianggap mengganggu oleh banyak orang nih ya apalagi nih kita seringkali tidak tahu alasan kucing meong pada saat malam hari kebanyakan kucing memang aktif pada malam hari loh guys meski tidak semuanya suka meong-meong pada malam hari nah, ini dilaksa dari situs catster pada kompas.com berikut ini yang beberapa penyebab kucing meong-meong di malam hari jadi ada 4 penyebab kucing meong-meong di malam hari ya guys nah, setidaknya ada 4 penyebab kucing meong-meong di malam hari ya, ini ya yang pertama itu ternyata kucing itu melihat sesuatu ya guys melihat sesuatu ingat ya nah, kucing meong-meong di malam hari bisa dipicu oleh adanya sesuatu yang kucing lihat baik di dalam maupun di luar rumah biasanya ya bisa saja kucing itu melihat kucing lain dari jendela atau apapun yang menarik perhatian kucing tersebut hingga akhirnya kucing tersebut meong-meong deh gemes ya guys oke, yang kedua ini ya baru diadopsi jadi ya kucing yang baru diadopsi juga kerap meong-meong di malam hari nah, alasannya bisa saja akibat belum terbiasa dengan lingkungan baru merasa takut kesepian, cemas atau mencari temannya yang biasa bersamanya di tempat sebelumnya gitu mungkin kangen ya kucing ini ya rindu banget gitu ya dipisahkan oleh kalian deh yang mengadopsi kucing itu ya oke ya wajar lah guys ya nah, yang ketiga ini ya dimensia atau masalah kesehatan lainnya gitu jadi ya kucing yang sudah berusia tua atau kucing tua seperti ini ya terkena berbagai masalah kesehatan termasuk demensia kucing yang mengalami demensia kerap menjadi bingung dalam kondisi itulah biasanya kucing meong-meong di malam hari gitu nah, yang keempat ini ya lapar atau bosan nah, jadi kucing itu meong-meong di malam hari bisa jadi tandanya si kucing lapar dan berusaha membangunkan kita sebagai pemiliknya selain itu juga ya kebiasaan kucing meong-meong di malam hari karena sedang bosan dan ingin bermain dengan kita gitu lalu ya bagaimana sih ya solusi kucing meong-meong terus di malam hari ya setidaknya ada 6 solusinya patut kita coba untuk matikan kucing meong-meong saat malam hari oke, yang pertama itu ya kalian harus tutup jendela Gordon ya atau Gordon jendela kebalik hehehe jadi ya jika kucing meong-meong terus karena melihat sesuatu di luar rumah tutuplah Gordon jendela kalian apapun yang membuatnya bisa melihat ke luar rumah dengan begitu kucing akan berhenti meong-meong deh yang kedua ajak kucing ke kamar tidur nah jika kita pemilik kucing ya meong-meong terus di malam hari akibatnya kecemasan atau ketakutan cobalah ajak kucing kalian tidur bersama kalian di kamar letakkan tempat tidur dan selimut di dekat kasur atau biarkan kucing tidur di samping pemiliknya dan dengan begitu kucing akan merasa aman dan nyaman sehingga si kucing tidak lagi meong-meong di malam hari gitu yang ketiga ya sediakan makan dan minuman nah jika kucing terbiasa meong di malam hari karena lapar lebih baik sediakan makanan dan minuman sebelum pelihara tidur dengan begitu ya kucing tidak lagi meong-meong di malam hari karena di dekatnya telah tersedia makanan dan minuman gitu nah yang keempat ya bermain dengan kucing sebelum kalian tidur nah kebanyakan kucing menghabiskan waktu siang maupun malam untuk tidur ya sehingga pada malam hari si kucing cenderung aktif nah oleh sebab itu ajaklah kucing kalian bermain sebelum tidur dengan permainan yang cukup banyak menguras energi kucing dengan begitu ya potensi kucing meong-meong 5 hari akan banyak berkurang gitu guys nah yang kelima ya buatlah jadwal rutin pada kucing kalian ya guys buat ya nah kucing yang baru saja pindah ke tempat baru biasanya akan merasa cemas ya guys atau tegang menurut brand Bill Hart dari Lazipau Animal Hospital tempat baru membuat jadwal harian kucing menjadi berubah brand mengatakan usahakan untuk membuat jadwal rutin bagi kucing yang baru pindah tetapi tetap terapkan jadwal makan dan luangkan waktu untuk bermain dan kasih sayang bahkan beberapa menit setiap hari dapat membuat kucing kalian merasa aman dicintai dan tenang geto guys ya nah yang terakhir ya guys konsultasi dengan dokter hewan pastinya ya nah salah satu ya solusi terbaik untuk menghatikan kebiasaan kucing meong-meong di malam hari adalah dengan konsultasi dengan dokter hewan terdekat rumah kalian tentunya bisa saja kucing melakukan kebiasaan tersebut ya akibat penyakit roid atau ginjal nah membawa kucing ke dokter hewan membuat penyakit yang mungkin diteritannya bisa cepat terdeteksi dan tertangani nah guys bagaimana informasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe, comment, like dan share guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati